Terima kasih. Mari memandirah, bersukaria, bersama ini sahur lagi. Ayo kita sahur, jangan pada tidur, bersama ini sahur lagi. Bersama ini sahur lagi. Selamat datang di sketsa ini sahur lagi. Dikisahkan sepasang kekasih, sedang bertemu di suatu tempat untuk memadu kasih. Namun tampaknya ada masalah di antara mereka. Beginilah kisahnya. Ayang, kamu kenapa sedih? Ayang, kamu tuh sebenarnya serius gak sih sama aku? Ya ampun ayang. Nih ya, kamu tuh, aku ngeliat kamu dari dulu aja tuh gak bakal berubah. Tau gak di hati? Burung gelatik, burung cenderawasi. Dulu cantik, sekarang masih. Rintangan apapun akanku hadapi. Bagday selatan akanku hadapi. Dalamnya lautan akanku selami. Kamu tau kalau misalkan lautan tuh dalemnya bisa kita ukur, tau kan? Tau, terus? Tapi dalemnya cintaku ke kamu, gak ada yang bisa ukur. Sebelum aku ketemu kamu, udah banyak cowok-cowok yang ngomong kayak gitu. Masa sih? Tapi ujung-ujungnya mereka ninggalin aku juga. Kata-kata kamu tuh bikin berdiri bulu rumah aku, tau gak? Terdiri bulu rumah aku, merinding kulitku puluhku. Kandanya dia berpujang dan cinta. Khusus buatku, katanya sepanas matahari. Hei berdiri empat bulu rumah aku, hei berdiri empat bulu rumah aku. Bila ku dengar janji-janjinya, katanya cintanya seteguh, kukumona. Hei berdiri empat bulu rumah aku, hei berdiri empat bulu rumah aku. Mengapu, sumpah dan janji-janjinya, katanya dia takkan gentar pada laut selakan. Merinding aku jaring-janjinya, katanya dia takkan gentar. Menemunas, tapi Prili merasa gundah, karena ada hal mengganjal yang harus diungkapkan. Apakah yang mau diungkapkan Prili? Mari kita saksikan. Ayang. Kenapa, Ayang? Ada hal penting banget yang aku pengen omongin ke kamu. Aku gak sabar. Yakin kamu gak sabar? Beneran. Walaupun ini berita buruk? Kamu tau gak sih? Semenjak kamu ngomong kayak gitu tuh ya, aku udah gak bisa ngerasain gempa bumi. Kenapa? Karena kamu udah mengguncang dunia aku. Ayang, aku tuh lagi pengen kasih tau sesuatu hal yang buruk, tapi kamu malah bikin aku makin cinta sama kamu. Enggak, buruk atau baik, aku udah siap. Aku kayaknya dijodohin deh. Kok gitu? Soalnya orang tua kita tuh gak setuju sama hubungan ini, termasuk orang tua aku. Aku akan ngomong ke orang tua kamu. Ya tapi gimana, orang tua aku tuh soalnya udah tegas banget, pokoknya gak setuju. Gimana dong, Ayang? Kamu kok gitu sih, aku jadi sedih. Kenapa kamu yang senyum-senyum? Terus, yang senyum juga aku lihat disitu, banyak kan suaranya agak nge-bass. Laki semuanya. Kenapa ya? Apa? Cucok, cucok. Itu kayaknya yang di depan pada kangen selami ya, Bu ya? Ayang, tapi beneran aku pengen minta maaf, sepertinya kau tercipta bukan untuk aku. Kan ku bawa wajahmu Kan ku bawa namamu, ku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Disana kau berdua, disini aku yang sendiri. Disana kau tersenyum, disini aku yang menangi. Jadankan untuk bertemu, memandang pun segera sudah tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu. Ternyata kisah cinta Junot terhalang oleh ayah Prilly. Setelah melihat adegan tadi, sepertinya saya nyesel jadi narator. Saya pengen gantiin Junot. Ayah Prilly sudah mempunyai hutang kepada seseorang. Maka dari itulah, Prilly dijodohkan oleh ayahnya. Akankah cinta Prilly dan juga Sule akan... Akankah cinta Prilly dan Junot akan berlabuh dengan penuh kebahagiaan? Mari kita saksikan. Ada ayah aku. Ya ampun. Ayah kamu. Ini ayah. Kesini kamu. Pak. Kesini papa bilang. Sini. Ini ayah apa ibu kamu? Kesininya agak feminin. Enggak, dia emang lemah lembut gitu. Sebagai ayah lemah lembut. Iya, Pak. Buat apa kamu masih mendekatin? Papa kenapa di situ? Gak gitu konsepnya. Iya. Ini tangannya kenapa tadi? Betul kan siapnya. Lihat. Papa sudah membawakan calon jodoh terbaik untuk kamu. Dia jauh lebih baik untuk masa depanmu. Bukan dia. Pak Diki. Jika bapak tidak menjodohkan anak bapak kepada saya, maka bapak harus membayar hutang-hutang bapak yang 1,4 T. 1,4 triliun? 1,43. T nya tiga. Bentar, bentar. 4 triliun? Kok sampai 1,4 T? Ya. Bapak hutang apa main robot trading? Tidak boleh tuh. Tidak boleh. Tidak, tidak. Saya... Crazy. Crazy apa? Gak pake rich. Crazy. Crazy. Crazy nya aja. Lagi kamu cari cowok macam apa sih? Kenapa? Ini juga Junot, lihat. Ini Junot. Tapi ini jimbot. Main jimbot, bikin pusing. Dari pada sama Junot, mending sama yang langsing. Ini. Ayah, pengen gak anaknya bahagia? Pengen. Aku gak mau di jodohin. Kalau bapak gak menikahkan anak bapak dengan saya, bapak yang akan saya nikahkan. Oke. Gitu. 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 Tidak Lakukan, berduit, berduit! Akan orang ngacau. Wow, wow. Coba kamu buktikan kamu pasangan yang baik buat aku. Oke. Apa buktinya? Buktinya, aku akan memberikan kebahagiaan untuk kamu. Lahir dan mati. Oh ya? Tatap mataku. Enggak. Pukul bukan dia. Prillik, aku tidak sudi kamu menikah dengannya. Aku juga gak mau. Tidak sudi. Memangnya aku Arab sudi. Itu Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Salah Saudi. Oke. Jangan pegang-pegang calon istri saya. Eh, siapa bilang ini calon istri kamu? Saya sudah merestui dia. Hah? Bapaknya sudah merestui. Bapaknya sebagai wali. Kamu bukan wali. Kamu kan si on seven. Bukan. 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 Cinta di atas segalanya. Ayang, tapi emasnya gede. Gimana kalau aku duka dulu, aku ambil terus aku racunin. Prillik. Kau regas benakku. Ah, udah lupa gue. Lupa kan dia. Lupa kan dia. Lupa kan dia. Lupa. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf kekawin dengan dia. Ayang, aku cuma mau ambil emasnya aja. Abis itu kita nikah ya? Abis itu kita kawin lari. Oke, mendingan lari aja dulu dari sekarang. Kepaskan. 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 Kepaskan anakku. Jangan cuman cuman kekawinan dia. Uangkan dulu wakil aku. Kepaskan! Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.